Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore pada kesempatan ini saya kedatangan satu buah sepeda motor Scoopy F1 ya yang mana trouble nya Scoopy F1 ini berebet atau ngempos ya atau bisa kita katakan juga tidak bertenaga Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe subscribe dulu channelnya dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke ya ini motor ini kasusnya berebet-berebetnya parah ya ini langsung saja kita cek ya untuk disini tidak ada kedipan mil ya kelihatan ya untuk disini tidak ada kedipan mil disini kedipan milah normal ya tapi motor ini saat ditagas dia berbeda kosong mati ya kelihatan ya kosongnya saat kita buang gas dia langsung kosong ya seperti Honda kehabisan dengan DNR ya atau bahan bakar oke ini untuk terutama akan kita cek dulu di bagian tekanan full pump nya ya kalau tekanan full pump nya di sini di sini masih normal nanti akan kita cek juga di bagian injektor dan jika injektor normal akan kita cek bagian busi kap busi dan bisa juga kita reset manual ya Oke bosku ini akan saya pasangkan dulu alat ukuran tekanan ke kanan full pump nya ya Oke Oke bosku disini sudah kita pasangkan ya alat ukurnya ini kita lihat ke kanannya ke kanannya disini sekitaran 20 lebih ya dia tidak mau 40 ya ini coba kita kasih hidupkan motornya ya malah lebih parah ya motor hidup dia turun ya turun sekitaran 18 atau 20 PSI ya kalau untuk tekanan segini dia tidak normal lah coba kita gas kelihatan ya berbena parah kali ya oke ini langsung saja kita bukakan untuk rotaknya ya disini kita cek untuk tekanan rotaknya disini kurang maksimal ya Oke bosku ini akan kita bukakan dulu rotaknya apakah disini rotaknya sudah pernah diakali atau tidak kalau sudah pernah diakali berarti rotaknya harus kita gantikan ya bosku Oke ini akan saya bukakan dulu ya untuk rotaknya Oke bosku ini bisa kita lihat untuk rotaknya disini untuk pempesnya disini kelihatan ya ini masih sangat baru untuk pempesnya ini akan kita bukakan dulu untuk bagian rotaknya ya Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya ini untuk kondisi rotaknya nah ini saya kira rotaknya ini masih original ya dan disini kelihatan ya disini sudah diakali ya sudah diganjal baut ya di bagian klepnya berarti rotak ini sebelumnya memang sudah lemah tapi sudah diakali ya tapi disini lemah kembali ya ini harus kita ganti ya berarti ya oke berarti disini rotaknya akan kita gantikan baru bosku ini akan saya pasangkan dulu dan akan saya bersihkan dulu nanti akan saya videokan kembali hasil akhirnya ya oke ya bosku oke ya mas bro disini untuk rotaknya sudah kita pasangkan ya kelihatan tapi belum kita beri bau ini untuk pengecasan saja oke ini kita cek untuk dekanan daripada full pump barunya ya atau rotak barunya kelihatan ya dekanan daripada rotak barunya sangat sempurna ya baut yang ada pada klep tadi tidak saya buka ya agar dekanannya itu lebih kuat ya oke ini coba kita tes hidupkan ya sepeda motornya kelihatan ya baut klep itu tidak kita buka maka tekanannya melebihi kapasitas ya jadi otomatis motor ini akan sangat enteng ya tarikannya oke ya mas bro ini coba kita tes untuk gas apakah sepeda motor ini sudah normal atau belum ya karena ini bisa kita lihat dari tekanan rotaknya saja disini sudah memang sangat sempurna ya oke oke ya kelihatan ya disini motornya saat kita gas pun sudah mulai responsif ya atau sudah spontan seperti awalnya ya oke oke bisa kita lihat untuk tekanan rotaknya disini memang betul-betul sangat kuat ya untuk tekanan rotaknya seharusnya seharusnya kalau tidak kita ganjalkan baut pada lubang klep maka tekanan rotak ini sekitaran 40 sampai 42 PSI ya jadi karena disini sudah kita ganjalkan nah sebenarnya bukan kita yang ganjalkan ya sudah terganjal dari yang pertama ya saat kita buka sudah ada baut jadi kita pasangkan terus ya maka tekanan rotak itu akan sangat maksimal ya oke ya mas bro mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya yang ingin bertanya silahkan pada kolom komentar dan pastikan dulu anda sudah menekan tombol subscribe nya oke selamat sore selamat beraktifitas salam don't service assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat